Halo semuanya, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Jumpa lagi dengan kami di Advocado Advokat Depan Orang Kenalin, gue Alex Kenalin, gue Joseph Jadi nih Josh, pada hari ini nih, gue mau nanya nih Tau gak sih lu pengacara siapa aja yang terkenal gitu di televisi? Gue tau sih, cuman yang gue tau, cuman satu yang paling terkenal nih Siapa tuh? Hortman Paris Hortman Paris Mungkin dia terkenal karena yang ini ya, kayaknya kayak gini-gini ya Yang cincin-cincinnya itu banyak ya Sebenernya ada banyak sih, kayak misalnya ada OCK Libis Habis itu ada Farhad Abbas, ada lagi, siapa namanya itu ya? Duh, lupa Hortman sih, tumpul banyak sih sebenernya Ngomong-ngomong tentang artko, itu kan apokat semua, Alex Kita mau bahas tentang apa sih? Nah, jadi tuh yang mau kita bahas pada hari ini Tentang bagaimana keterkaitan mereka pada saat tampil TV Apakah boleh? Apakah enggak? Kayak gitu tuh, Josh Jadi itu diatur ya, Alex? Nah, gue tuh enggak tahu tuh, itu tuh diatur apa enggak, ada enggak sih temen lu kira-kira yang ngeruti soal Boleh apa enggaknya mereka tampil TV? Hmm, gue sih enggak ada, Alex Eh, tuh kayaknya temen kita atau Claudio? Eh, Claudio! Woy, sini dulu deh, bentar deh Eh, gimana nih kabarnya, bro? Baik, bro Baik, bro Baik, bro Waduh, sorry Oh, kita lagi bikin podcast tentang bagaimana advokat tampil televisi, apakah boleh atau tidak Wah, kebetulan banget lu lagi bikin penelitian tenang ini, kan? Ya, udah boleh nyari-nyari dasar hukumnya sih baru Sebenarnya ada yang gue lihat ya Sebenarnya enggak masalah, sabi-sabi aja Kan, sabi-sabi aja dia tampil televisi Enggak ada masalah itu Enggak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana pengacara tampan televisi pun Paling dia, ya harus ikutin peraturan penyiaran Seperti orang biasa Seperti orang biasa jadinya dia tampil televisi ya Jadi terkait kode etiknya, gimana itu? Karena advokat ada kode etiknya, kan? Nah, betul Dalam kode etik sendiri, sebenarnya enggak ada pengaturan gimana dia tampil Tapi yang penting, dia tuh enggak boleh mengiklankan diri Terus juga dia enggak boleh Kan, kalau kita tahu Dia kan, kalau dia tampil sebagai pengacara beneran Mengacarain orang Dia tuh enggak boleh memberikan Apa namanya? Keterangan yang menyesatkan Bukan menyesatkan ya Merugikan, merugikan saya Dan juga dia enggak boleh Sorry, nih Biwannya amuk, ini ya Biwannya amuk, ini ya Udah Gimana, gimana? Sorry, sorry, dia Maaf, gue potong Gimana, gimana? Enggak boleh merugikan klien Dan juga Nah, kalau dalam pengaturan tuh Pengacara sama klien kan suka kasih rahasia Itu bapak Ini gimana gini Tapi tetap yang pengacara kata-kata Itu enggak boleh dibongkar itu ya Enggak boleh dibongkar Di televisi ya? Bahkan di televisi Dan itu ya, tadi kayak gue bilang Dia tampil susu bagi depan dulu Kalau kayak tadi, di depan kasus Dia tampil sebagai pengacara Tapi juga dia bisa tampil sebagai artis kan Kayak orang biasa Jadi kalau misalnya ada advokat yang punya acara televisi gitu Contohnya kayak Ada sih orangnya Kita enggak mungkin sebutin juga ya Enggak enak Ya ada, ada dia punya acara Kan tu tahu juga kan Pas ini kan acaranya salah satu stasiun televisi ya Itu boleh enggak sih dia punya acara gitu Nge-hostin Undang-undang bintang tamu Itu enggak apa-apa enggak sih? Kayak gitu Sebenarnya tidak bermasalah Jadi kayak yang tadi gue katakan Dia tuh tampil tidak sebagai pengacara Dia tidak pas itu tidak mewakili klien Lalu dia tuh Selama dia tidak juga menceritakan tentang klien-klien sebelumnya juga ya Tapi disitu berarti dia tuh tampil sebagai artis biasa dong Oke Ya mungkin maksudnya Facebook, nyamuk Jadi seperti ini Jadi pada saat dia temui disitu Ya kita tahu dia benar pengacara Karena ya memang terkenal kan Iya terkenal Memang dia orang ya Betul Tapi dia disitu Tampil sebagai artis doang Oh sebagai artis doang Artis yang kita tahu dia adalah pengacara Oh gitu Jadi selama dia mengikuti undang-undang per televisi itu boleh-boleh aja ya? Betul Itu yang paling penting sebenarnya Yang paling penting undang-undang per televisi ini ya? Betul Dan kode etik juga sih Kode etik juga tetap ya Yang tadi enggak boleh nge-beberin rahasia kliennya tadi ya Tentang kasusnya gitu ya Oh jadi intinya gitu tuh Joss Teman-teman juga Yang penting enggak boleh nge-beberin rahasia klien Dan juga enggak boleh ngelenggar undang-undang per televisi Oke Jadi teman-teman Terima kasih banyak sudah menyimak Jumpa lagi nanti kita dengan episode The Advocator selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye